Di sebuah desa yang asri, tinggallah seorang anak bernama Raka. Rumahnya sederhana, tapi nyaman. Raka tinggal bersama neneknya karena ayah dan ibunya bekerja di kota. Mereka bekerja keras untuk masa depan Raka. Meskipun begitu, Raka sangat merindukan mereka. Setiap malam, Raka selalu duduk di halaman sambil menatap langit. Ia suka melihat bintang-bintang yang berkelap-klip indah. Rasanya seperti berbicara dengan bintang. Raka bercerita tentang rindunya pada ayah dan ibu. Ia membayangkan wajah mereka di antara bintang-bintang. Saat itu, Raka merasa lebih dekat dengan mereka. Hatinya pun terasa lebih tenang. Bintang-bintang itu di sahabat Raka. Ia selalu menanti hadiran mereka setiap malam. Bintang-bintang selalu menemani Raka, menghiburnya saat rindu datang. Hari demi hari berlalu. Raka menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Ia belajar dengan rajin, membantu nenek di rumah, dan bermain bersama teman-temannya. Namun terkadang Raka merasa sedih karena merindukan ayah dan ibunya. Ia ingin memeluk mereka, bercerita tentang hari-harinya, dan merasakan kasih sayang mereka secara langsung. Raka sering melihat foto ayah dan ibunya. Ia membayangkan saat-saat bahagia bersama mereka. Raka berharap bisa segera bertemu mereka. Kapan ayah dan ibu pulang, Nek? Tanya Raka suatu hari. Sabar ya, Raka. Sebentar lagi mereka pulang, jawab nenek sambil mengelus kepala Raka. Rakanya bisa pasrah dan mencoba bersabar. Ia yakin suatu saat nanti bisa berkumpul tuan. Malam itu, langit sangat cerah dipenuhi bintang. Raka duduk di halaman seperti biasa. Ia memandangi bintang-bintang dengan tatapan sedih. Bintang-bintang, Sampaikan salam rinduku untuk ayah dan ibu. Isik Raka lirik. Raka memejamkan mata. Ia membayangkan ayah dan ibunya berada di hadapannya. Ia memeluk mereka dengan erat. Air mata Raka menetes. Ia tidak bisa menahan rasa rindunya. Tiba-tiba, Raka teringat akan perkataan neneknya. Neneknya selalu berkata bahwa setiap bintang di langit adalah simbol harapan. Setiap kerlip bintang adalah doa yang dipanjatkan. Aku harus tetap semangat, rumah Raka. Ia menghapus air matanya dan kembali menatap bintang-bintang. Kali ini, tatapannya dipenuhi dengan harapan. Ia berjanji dalam hati untuk terus belajar dengan jiat. Menjadi anak yang baik, Dides Bekriachouj. Suatu hari, nenek pulang dari pasar dengan wajah berseri-seri. Ia membawa banyak oleh-oleh untuk Raka. Raka, nenek punya kabar gembira, seru nenek. Raka menghentikan sejenak kegiatannya dan menoleh ke arah nenek dengan penasaran. Kabar gembira apa, nek? tanya Raka. Ayah dan ibumu akan pulang lebih cepat, jawab nenek dengan penuh semangat. Raka tertegun sejenak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rasa bahagia dan haru memenuhi hatinya. Benarkah, nek? tanya Raka untuk memastikan. Iya, Raka. Nenek tidak bohong, jawab nenek sambil tersenyum. Raka melonjak ke girangan. Ia memeluk erat neneknya. Rasa bahagia di hatinya tidak terbendung. Akhirnya, penantiannya selama ini terbayarkan. Hari yang dinantikan pun tiba. Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membantu nenek menyiapkan segala sesuatunya. Rumah mereka dibersihkan dan dihias dengan indah. Raka akan tidak sabar menanti kedatangan orang tuanya. Ia mondar-mandir di depan rumah. Matanya tak henti-hentinya memandang ke arah jalan. Tenanglah, Raka. Ayah dan ibumu pasti segera datang, ujar nenek menenangkan Raka. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Raka langsung berlari ke arah mobil itu. Jantungnya berdebar kencang. Pintu mobil terbuka. Muncullah sosok ayah dan ibu yang selama ini dirindukannya. Raka langsung memeluk mereka dengan erat. Air matanya kembali menetes. Ayah, ibu, ucap Raka lirih. Ayah dan ibu, Raka membalas pelukan Raka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga stuck away's rule of imagery. Pertemuan Raka dengan orang tuanya penuh haru dan kebahagiaan. Raka bercerita banyak hal kepada orang tuanya. Ia menceritakan tentang sekolahnya, teman-temannya, dan bintang-bintang yang selalu menemaninya. Orang tua Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka bangga dengan Raka yang tumbuh menjadi anak yang pintar dan baik hati. Raka maafkan ayah dan ibu karena tidak bisa selalu berada di sisimu, ucap ayah Raka. Tapi, percayalah bahwa cinta kami untukmu tidak pernah luntur sedikitpun, tambah ibu Raka. Raka tersenyum. Ia mengerti bahwa orang tuanya bekerja keras untuk masa depannya. Raka berjanji dalam hati untuk terus belajar jiat dan membanggakan orang tuanya. Malam itu, Raka kembali duduk di halaman. Ia menatap bintang-bintang di langit. Namun, kali ini ia tidak merasa sendirian. Ia merasakan hangatnya cinta keluarga yang selalu menyertainya. Raka belajar bahwa jarak bukanlah penghalang untuk tetap menyayangi. Ia juga belajar bahwa harapan akan selalu ada selama kita yakin dan berusaha. Bintang-bintang di langit akan selalu menjadi pengingat akan cinta dan harapan.